Halo Sobat Satu Pintu, berbicara tentang India tidak ada habisnya, apalagi tentang makanannya. Dan yang lebih heboh lagi, bagaimana cara orang India membuat dan menyajikan makanannya? Mulai dari mengobok-obok makanan hingga wadah jualannya yang belum tentu dicuci setelah 100 tahun digunakan. Dan video kali ini kita akan melihat cara jualan paling jorob di perindavan negara India. Aduk makanan dengan menggunakan tangan kosong Inilah perindavan negara India, banyak kita lihat di media sosial, para pedagang di perindavan selalu menggunakan tangan kosong untuk mengaduk makanannya alih-alih menggunakan alat bantu. Terima kasih telah menonton Mencelupkan tangan saat menyajikan makanan Tingkah jorok pedagang di perindavan selanjutnya yaitu dengan mencelupkan tangan kosongnya saat memberikan makanannya ke pembeli. Sampai sekarang masih menjadi pertanyaan, apakah di perindavan tidak ada sendat atau alat bantu masak lainnya? Di media sosial sering kita lihat, pedagang di perindavan mencelupkan tangan dewanya untuk menyajikan ke pembeli. Penjual Jalmuri Salah satu penjual paling jorok lainnya di negeri perindavan yaitu penjual calmuri. Sama seperti negara lainnya, India memiliki budaya dan ciri khas tersendiri mengenai makanan. Kuliner perindavan memiliki kemiripan sitarasa dengan negara tetangganya, terutama dalam hal bumbunya. Dan salah satu kuliner Jalana yang terkenal di India yaitu calmuri. Jalmuri adalah makanan yang terbuat dari nasi dan diberi campuran aneka topping. Dan yang membuat kita geleng-geleng kepala yaitu saat menyajikan calmuri. Masih banyak pedagang di perindavan yang mencampur adukan bahan pembuatan jalmuri langsung dengan tangan kosongnya. Hal ini tentu membuat banyak orang merasa tidak nyama dan aneh bila makan jalmuri disajikan dengan cara seperti ini. Dan anehnya, jalmuri menjadi salah satu makanan favorit warga perindavan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian penasaran rasanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Penjual jorok lainnya yaitu menginjak snek. Di beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan berendarnya video tentang proses pembuatan snek. Di video tersebut, terlihat gunungan camilan yang berada di atas lantai dan tanpa alas. Para pekerja dengan santainya terlihat mondar-mandir di atas cemilan itu. Terlihat menginjak-injak snek. Setelah menjadi potongan kecil-kecil, camilan itu dibungkus di wadah plastik. Tentu proses pengemasan seperti ini sangat jorok dan tercemar bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Makanan jorok selanjutnya yaitu es krim roll. Sekilas es krim ini terlihat enak, segar dan baik-baik saja. Tapi jika diperhatikan lebih teliti, kita melihat alat yang digunakan. Jika dilihat secara seksama, alat roll es krimnya sudah karatai. Jelas hal ini akan mengganggu kesehatan tubuh bagi yang meminum es krimnya. Alih-alih mendapatkan kesegaran, justru penyakit yang didapat. Terima kasih telah menonton! Penjual jorok mencuci peralatan memasak dengan air kembran. Penjual ini menjadi salah satu penjual paling jorok di perindavan. Memang sudah menjadi keharusan bagi kita setiap selesai memasak atau makan, peralatan makan wajib dicuci. Mengobok-obok makanan Penjual paling jorok selanjutnya yaitu mengobok-obok makanan. Seperti sudah menjadi hal yang lumrah. Jika di negeri Prindafar, mengobok-obok saat menyajikan makanan yang berkuat. Padahal kegiatan mengobok-obok makanan ini jelas mengandung banyak resiko. Kalian tidak tahu bagaimana kebersihan tangan sang penjualnya. Pedagang jorok set Taichan apa Prindafar menjadi penjual paling jorok selanjutnya di video ini. India terkenal dengan aneka kuliner ekstrim kejorokannya dan salah satunya pedagang sate. Beberapa waktu lalu media sosial dihebohkan dengan beredarnya video seorang tukang seti menggunakan tangan tanpa sarung tangan sedang menusuk daging setnya. Terima kasih telah menonton! Bagaimana menurut kalian? Apakah mau mencoba jajanan di Prindavan Negeri India? Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!